Unit Reskrim Kepolisian Sektor Jenggawa, Jember, Jawa Timur menerima penyerahan dan pengamanan sepujuk senjata api rakitan yang ditemukan seorang pencari rumput. Senjata api rakitan berwarna hitam ditemukan tergeletak di pinggir jalan menuju kawasan perkebunan di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jenggawa, Jember, Jawa Timur. Hasil pemeriksaan sementara senjata api rakitan tersebut berjenis FN yang sekilas mirip dengan senjata serbu. Senjata tersebut menggunakan pematik secara manual dengan sekali isi peluru dan sekali tembak. Pihaknya berkoordinasi dengan Unit Wasegda Satintel Polres Jember guna menyelidikan terkait penemuan senjata api rakitan tersebut yang diduga milik pelaku kejahatan yang terjatuh di jalan. Kemudian setelah kita teliti secara kasat mata, sekilas memang nampak seperti senjata pistol FN. Namun di sini setelah kita dalami lebih jauh, ternyata senjata ini senjata api rakitan yang mana sekali isi pelurunya, sekali tembak, kemudian diisi lagi. Jadi manual, tidak otomatis. Selanjutnya kami berkoordinasi dengan Unit Wasenda Satintel Polres Jember untuk melakukan penyelidikan tentang senjata api rakitan ini dan juga akan melakukan penyelidikan terhadap pembuat maupun pemilik senjata api ini. Menyusul temuan senjata api rakitan mirip senjata serbu jenis FN ini, polisi memeriksa sejumlah saksi dan melakukan penelusuran terkait pembuatan dan pemilik senjata api rakitan tersebut. Yang diketahui masih terdapat satu peluru yang belum sempat diletuskan. Tim Liputan Kompas TV, Jember, Jawa Timur